Keselakaan yang sudah terjadi di sini itu apa sih Pak? Baik, kita mengetahui kondisi geografis atau kontur jalan di Cipularang ini memang ada menanjak dan menurun. Kalau dari Bandung itu situasinya menurun dan kalau dari Jakarta situasinya menanjak. Namun perlu diingat ini adalah kuas padaan supir pada saat akan menuruni lereng-lereng ataupun jalan yang landai menurun ini yaitu adalah sudah disiapkan beberapa jalur pengaman sebelum lokasi ini. Jadi di situ ada jalur pengaman di 92, 600 dan 91 itu ada jalur pengaman bagi kendaraan-kendaraan yang membutuhkan jalur pengaman tersebut. Nah kita masih meneliti apakah faktor penyebab kecelakaan yang terjadi kemarin dan tentunya kami masih membutuhkan banyak langkah karena langkah ini adalah hanya salah satu langkah. Kegiatan lainnya adalah yaitu mengecek kendaraan-kendaraan yang terlibat kecelakaan. Pak, apakah sudah ada kekerangan dari supir yang bisa diambil? Sementara supir dalam kondisi observasi dokter dan tadi pagi kami mendapatkan informasi dalam keadaan sehat namun supir belum kita minta keterangan terkait dengan kronologis. Kemungkinan hari ini kita akan minta keterangan kepada supir. Untuk terkait dengan jalan pengamanan yang kadang sudah disiapkan, apakah ini memang sudah tersosialisasi ke semua supir-supir dari kendaraan muat yang gerak? Atau seperti apa sih Pak? Karena kan maksudnya ini kecelakaannya sampai beruntung gitu ya Pak yang diambil dengan korban. Baik, untuk kejadian seperti ini memang kasuistis ya. Maksudnya di hari biasanya itu sampai hari Lebaran atau hari Nataru itu jarang terjadi kecelakaan. Namun kita akan meneliti lagi apakah sebenarnya penyebab kecelakaannya. Apakah dari faktor kendaraan yang kemudian kendaraan tidak bisa melaksanakan pengereman atau dari hal-hal lain atau dari faktor pengemudi yang kemudian lalai ataupun abai dalam mengemudikan kendaraannya. Ini membutuhkan fakta-fakta dan alat bukti yang ada di lapangan untuk menyimpulkannya nanti. Jadi kegiatan hari ini bukan kegiatan yang untuk menyimpulkan, namun salah satu rangkaian dari kegiatan penyelidikan dan penyelidikan lakal lantas yang kita lakukan. Ini akan berlangsung berapa jam, Pak? Kita sementara, tadi kita mulai sekitar pukul 8.00 dan kita upayakan 30 menit ke depan kegiatan ini sudah selesai. Dan sekali lagi kami mohon maaf kepada para pengguna jalan karena mengambil waktu dari pengguna jalan yang akan melintas di ruas jalur km 92 ini. Kalau jalan-jalan sendiri, Pak, dari arah dan mulai jalan ke Jakarta, bagaimana Pak? Kalau kita lakukan sekarang, apakah ditutup atau seperti apa? Sementara dalam rangka pelaksanaan olah TKP, kita tadi sudah melakukan himbawan kepada pengguna jalan di semua ruas tol. Kemudian kita juga bekerja sama dengan jasa marga untuk memberikan himbawan di media sosial. Kemudian untuk mengurangi polume arus solintas yang akan melintas di km 92 ini, kami mengalihkan sesaat di km 116 Cikamuning, di getol Cikamuning. Nanti kendaraan akan melewati jalur arteri, nanti akan bergabung lagi di Jatiluhur atau Sadang. Sementara kita laksanakan pengalian arus solintas di getol Cikamuning, km 116, nanti mereka akan melewati arteri dan masuk lagi di Jatiluhur dan Sadang. Sementara kegiatan ini kita laksanakan, ini tentunya untuk menjaga kenyamanan, keamanan, baik pengguna jalan maupun petugas yang sedang melaksanakan tugas pelaksanaan olah TKP. Pak, untuk dari polisi ada himbawan langsung pada para pengguna jalan di sini enggak Pak? Baik, yang pertama situasi cuaca. Sekarang memasuki bulan November, Desember, cuaca kadang hujan. Kami berharap kepada para pengguna jalan, terutama yang melintas dari km 100 hingga ke km 90, agar mengantisipasi baik yang dari Jakarta menuju ke Bandung maupun Bandung menuju ke Jakarta. Bukan dalam artian kemudian jalan ini tidak aman, namun antisipasi apabila terjadi hujan lebat ataupun jarak pandang yang kurang, agar masyarakat pengguna jalan lebih mengantisipasi di km 100 sampai di km 90. Kemudian di situasi cuaca hujan ini kami berharap masyarakat pengguna jalan, terutama para pengemudi ataupun para pemilik kendaraan untuk mengecek kembali situasi ataupun kondisi rem dari kendaraan Anda. Pastikan kendaraan Anda memiliki rem yang bagus sehingga pada saat melintas di jalan yang licin ataupun menurun, ini rem Anda dalam kondisi bagus. Kemudian yang ketiga kami menghimbau dengan situasi cuaca sering hujan, terjadi aquaplaning. Aquaplaning itu adalah genangan air di jalan. Ini biasanya kita meremehkan. Pada saat melewati genangan air di jalan, itu kendaraan pada saat melewatinya dengan kondisi kecepatan tertentu, si ban tidak menapak betul di jalan. Jadi si ban itu cenderung nanti akan mengangkat, kemudian ini akan mempengaruhi fungsi setir. Sehingga pada saat Anda berjalan di jalan ada genangan air, kurangi kecepatan. Tidak malah menambah kecepatan karena terjadi aquaplaning, nanti Anda akan slide. Itu tiga hal yang kita bisa sampaikan untuk himbawan kepada pengguna jalan. Mudah-mudahan ke depan tidak terjadi kecelakaan serupa. Kami turut prihatin kepada para pengguna jalan kemarin yang terlibat kecelakaan. Kita berdua bersama, setelah ini tidak ada kecelakaan serupa di kemudian hari. Pak tadi, ini kan tadi sudah ada tanda-tanda yang disematkan gitu ya Pak. Di jalan maupun di dinding ini Pak. Ini nantinya tanda-tanda ini akan diapakan atau akan seperti apa Pak? Baik untuk tanda-tanda atau penandaan yang sudah kita lakukan di jalan itu berfungsi sebagai rekonstruksi nantinya. Kita akan membuat sebuah gambaran utuh, kondisi jalan, permukaan jalan, kemudian bekas-bekas terjadinya kecelakaan. Ini kita akan rekonstruksi secara digital menggunakan analisa traffic accident analyze, TAA. Dan tentunya arahnya adalah kita akan mencari faktor utama penyebab kecelakaan yang terjadi di lokasi ini. Pak, setelah ini apakah akan ada penyebab kecelakaan jika mungkin sudah diketahui penyebab kecelakaan? Apa? Penyebab kecelakaan. Kita butuh waktu untuk pelaksanaan penyidikan karena pagi ini masih langkah awal. Kita akan berlari untuk segera memutuskan ataupun menyimpulkan faktor penyebab kecelakaan. Setelah kita mengetahui faktor penyebab kecelakaan, nantinya berproses, bertahap, akan ada gelar perkara dan penentuan tersangka.